Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagian dari sistem organ yaitu sistem imunitas Nah, sistem imunitas ini dipogim jadi dua ya Ada sistem imunitas maupun sistem kekebalan seluler dan humoral Kita bahas satu-satu ya Sistem kekebalan seluler Sistem kekebalan seluler ini sel yang berperan pentingnya Ya, leukosid terutama sel phagosid dan limfosid Nah, sel phagosid ini berfungsi menghancurkan antigen yang dengan cara menelannya atau phagocytosis Ada dua macam sel phagosid yaitu netrofil dan monosid atau yang kita kenal sebagai makrofag Nah, limfosid adalah salah satu jenis leukosid yang tidak bergranul Limposidnya kita kenal sebagai limfosid T atau T-cell dan limfosid B atau B-cell Dan juga sel basofil dan sel mas Sel ini akan pecah jika ada penyebab alergi Nah, saat pecah sel ini mengeluarkan zat histamin Atau anti-alergia dan menimbulkan gejala alergi pada organ tubuh Misalnya kulit, seluler nafas, mata, hidung, dan seluleran cerna Nah, sekarang kita bahas juga lagi sistem yang kedua Sistem imunitas yang kedua yaitu sistem kekebalan humoral Sistem kekebalan humoral ini terdiri atas lima jenis antibody atau imunoglobin Yang pertama adalah imunoglobin M Memerperan pada reaksi kekebalan awal Misalnya terhadap penyakit infeksi tahap awal Yang berikutnya imunoglobin G Berperan pada reaksi kekebalan sekunder Lanjutkan Yang berikutnya imunoglobin A Terdapat pada permukaan selaput lendir Misalnya saluran cerna atau saluran nafas Fungsinya menangkal kuman yang masuk melalui saluran tersebut D, imunoglobin E Menempel pada sel mas Sel mas ini akan pecah jika berikatan dengan zat asing Yang kemudian menimbulkan reaksi peradangan untuk memusnahkan kuman Atau zat berbahaya dari luar Yang terakhir adalah imunoglobin D Yang keadaannya sangat kecil dan fungsinya juga belum jelas Nah, sistem kekebalan tubuh Nah, ada sistem kekebalan alami dan sistem kekebalan buatan Demikian sistem kekebalan atau imunit